Pemisah tingkat hunian hotel di kawasan Puncak, Cianjur, jelang perayaan tahun baru nanti meningkat dari tahun sebelumnya. Kawasan Puncak kembali jadi destinasi favorit wisatawan luar daerah untuk merayakan pergantian tahun bersama keluarga. Masa libur natal belum selesai. Masyarakat luar daerah masih antusias berlibur di kawasan Puncak sampai di penghujung tahun nanti. Kawasan Puncak memang selalu jadi destinasi favorit wisatawan luar daerah untuk menghabiskan masa libur natal hingga malam pergantian tahun baru. Jadi tujuan banyak orang dari luar daerah untuk menghabiskannya di kawasan Puncak, hal ini membuat sejumlah hotel pun mengalami peningkatan hunian hingga 80% dari tahun sebelumnya. Salah satunya di Hotel Cianjur, Jalan Raya Cipanas, kawasan jalur Puncak, sudah mulai mengalami peningkatan sejak tanggal 23 Desember. Sampai dengan hari ini tingkat hunian sudah mencapai 70 hingga 80%, sedangkan untuk bookingan perayaan malam tahun baru sudah mengalami full booking. Okupansi atau tingkat keterisian hotel pun membaik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga pihak hotel pun berupaya untuk memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik bagi para tamunya dengan berbagai cara. Menurut marketing manajer Hotel Cianjur, okupansi atau tingkat hunian hotel jelang pergantian tahun ini sudah mencapai 70 hingga 80%. Diprediksi akan terus meningkat dibanding dengan tingkat kunjungan pada tahun-tahun sebelumnya, di mana terjadi penurunan dampak dari pandemi COVID-19 dan menyusul adanya bencana gempa dasyat yang mengguncang Kabupaten Cianjur. Berdasarkan data dari perhimpunan hotel dan restoran ini, Badan Pimpinan Cabang Cianjur, tingkatan kunjungan kawasan puncak pada perayaan Natal dan Tahun Baru di tahun ini kembali meningkat 20-30% dari tahun sebelumnya. Mengingat kawasan puncak jadi destinasi favorit wisatawan luar daerah, terlebih untuk merayakan malam pergantian tahun. Namun pada tahun sebelumnya dampak dari pandemi COVID-19 dan menyusul adanya gempa bumi sebanyak 15% hotel yang mengalami gurung tikar hingga berpindah tangan. Untuk kunian di daerah wilayah pucat panas, ini kita tepul 70% untuk kunian. Memang kondisinya untuk saat ini sudah ada peningkatan, tetapi memang belum pulih, 100% sejak pasca COVID-19 dan gempa bumi. Itu salah satu memang yang menjadi kendaraan sebetulnya, karena memang akses dari Jakarta menuju sepanas ini terserah di wilayah Cisarwa Umbet, sehingga kunjungan wisatawan untuk bisa menuju ke cipelas ini agak terkenalan juga.